Dan nama-nama sedang dikodok, dan nama-nama itu diusulkan dari bawah. Ya nama-nama sedang dikodok, hari ini kami juga rapat secara maraton terhadap kepala daerah PD Perjuangan yang berprestasi, yang memperoleh kenaikan kursi di DPRD tingkat Kabupaten Kota, lebih dari 70 hari ini telah kita keluarkan surat tugas untuk terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam rangka Pilkada Serentak. Nama-nama terkait dengan siapa yang menjadi calon gubernur di wilayah-wilayah yang menjadi sorotan publik seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan hampir seluruh Indonesia termasuk Papua dan Aceh, ya terus dilakukan pencermatan. Mas bagaimana dengan namanya Pahok itu Mas? Pahok dan adanya kebiraan Mas Anies juga bisa mendaftar di PD Mas? Ya jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD Partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut, nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Itu namanya kan daftar DPC-PDIP di Sumatera Utara bagaimana Mas? Ya proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur inkamban, kemudian wakil gubernur inkamban, juga terhadap nama-nama Kepala Daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Terima kasih. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.